Halo sahabat engler semuanya bertemu lagi bareng saya Hendra tetap di channel mancing pising suka suka hari ini saya mau buat tutorial tentang bagaimana membuat assist hook khusus untuk micro jigging nanti jig yang mau saya pakai atau gunakan itu jig yang kisaran 15-20 gram untuk kawan engler yang baru bergabung di channel pising suka suka boleh di subscribe dulu channel ini sekalian bisa juga aktifkan lonceng di bawah ini agar kedepannya nanti video video yang saya upload bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat khususnya buat kawan engler semuanya oke tanpa basa basi lagi mari kita langsung saja ke tutorial untuk membuat assist hook untuk micro jigging let's go ini sedikit dari peralatan yang kita pakai atau bahan untuk membuat assist hook khusus micro jigging ini tali keplarnya yang ukuran kecil ya khusus untuk assist hook untuk micro terus untuk benang lilitan bulu-bulunya nanti saya pakai ini relic nusantara checking yang x3 ukuran 0,6 atau 8 lb terus ada setang split ukuran micro terus ada bulu-bulu untuk siang nih ya untuk yuppie nih terus ini ada croquet needle atau untuk assist hooknya nanti fungsinya untuk memasukkan benangnya biar kita nggak ngikat ke apa ke ke swipelnya ini ke solid ringnya ini biar nanti kita tidak ngikat terus disini ada juga hook ukuran 13 dari Maguro ini terus ada skid yang bulat ini silikon skid ya yang bulat terus ada solid ring ini ukuran S yang paling kecil ukuran 300 lb udah kuat banget nih terus disini ada lem G nah ini disini saya mau praktis saja tanpa menggunakan resin yuppie ya oke tanpa panjang lebar lagi mari kita segera mulai tutorialnya oke pertama-tama kita ukur dulu panjang dari hasil hook itu sendiri kita sesuaikan dengan metal jig yang mau kita pakai atau gunakan untuk panjang hasil hook biasanya kita ambil pertengahan dari metal jig itu sendiri oke kurang lebih segini kita bagi dua bagi dua ya guys oke kita kira-kirain aja oke kita kira-kirain aja oke begini 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 ya guys kita ambil solid ring oke terus kita gunakan rocket needle yang ukuran kecil size yang paling kecil nah ya yang ini yang paling kecil ini pertama kita masukkan ke sini ke dalam menang drive ya sudah pelan-pelan saja oke nah kita lihat sampai batas setengahnya itu kita masukkan oke setelah jadi seperti ini guys ini jarum croquetnya sudah masuk ke keplanya ke keplanya kita masukkan solid ringnya oke kita masukkan solid ringnya ke tali keplar oke kita masukkan solid ringnya ke tali keplar masukkan begini guys udah nah itu kita kaitkan ujung keplarnya ini pada jarumnya kita misalkan harus pas guys biar nggak lepas oke ini pelatu kita tarik pelan-pelan oke kita tarik pelan-pelan oke 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 udah selesai aduh kita kencangkan keplarnya oke udah udah jadi kurang lebih oke hasilnya hasilnya seperti ini oke di tahap selanjutnya kita langsung saja ke pengikatan untuk hooknya itu sendiri kita mau buat single hook ya guys ini hook dari maguro ini ini maguro karbon ini ukuran 13 lumayan tebel ya ini penampaknya tebal banget tanpa lubang disini nanti kurang lebih panjang hasil supnya kurang lebih segini ya biar ciamik biar tidak terlalu kepanjangan kita buatnya sampai pertengahan dari metal jig selanjutnya kita mau ikat asisnya ke hook ini asisnya udah tak potong lagi dikit ya guys biar sesuai dengan metal jignya oke kita langsung saja kita ikat asisnya apa ya ini lalu ya lalu juga ya lalu ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton Bising Suka-suka Asi